Ada yang jalan Apa sih? Ya kita enggak Ya itu tadi Aku matiin Matiin senter dulu Ada yang nyorot balik enggak? Ini kermin papa Enggak ada yang matiin makanya aku bilang matiin senternya Terima kasih telah menonton Halo guys So welcome to vlog our mystery So kita ada di mana nih? Dari Denkertek Channel Ya guys kita ada di bangunan terbengkalai Bangunan pelatihan Sudah cukup lama terbengkalai Karena mungkin kita tidak tahu kenapa Kita akan coba eksplor malam ini Ya bang Anton ya Yuk Ya oke nada Siap Siap Apapun yang terjadi kita tidak memaksa anda untuk dipercaya Ya kita coba Ya di belakang kamera itu ada nofrenya di graf Dan konsultan saya si Pardu Ya So jangan lupa like subscribe di channel youtube kita Dan di IG kita masih ngelola di pulau ya guys So bagaimana keseruannya? Pulau as Kita coba buka Oh terbuka Siap guys Ada gimana? Apa yang ada rasain? Kita coba masuk boleh ya Asum Asum Terima kasih Oh Oh Ini kayaknya yang pertama Ya Enggak Terus itu Sekarang itu 982 82 Berarti 2000 2020 2020 Wah Semua kan sama saya ini Wow guys Tapi gak tau tahun berapa dia main tidak berokasi pun kita gak tau Ya Oke Bang Anton gimana? Gimana rasain? Ya Ada yang hadir Hah? Tanpa yang menangku Siapa? Yang ganggu listrik akhirnya Bawa cadangan baterai kan? Bawa Bawa Baterai kita pada lost semua Kamera di lampu juga pada lost semua Jadi nanti kemungkinan mati Center Gede Karena memang Kira-kira apa ya? Mister Gondo Oke Mister Gondo hadir disini Ya ada dua Disitu satu Disini ada satu Disini satu Terus Kita cek ke belakang boleh gak masuk? Disitu Disitu satu Ada dua Satu Ada mister Gondo Baru dua bro So far baru dua Baru dua Oke Untuk yang lainnya Kita tunggu saja Oh my god Ini baru gedung pertama ya Ini baru gedung pertama ya Ini cukup tau aja Ini gedung ini luas banget ya Bali pelatihan ini luas banget Seperti salah satu rumah sakit Negeri yang ada di pulau Bali Luas banget Sampai belakang Mungkin kita gak bisa eksplor sampai belakang Kita cari tempat-tempat yang Ya secukupnya aja Assalamualaikum Assalamualaikum Sampah auranya dingin banget Astaga Dingin gimana? Ini disini dingin lagi? Yuk Nah Apa itu ya? Sampai ngobrol juga Disini dimana? Ini ada ruangan ini guys Guys Apa ini? Assalamualaikum Assalamualaikum Sosias Assalamualaikum 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 Apa yang anda lihat disini? Eh ada yang lari Siapa? Sampai kan? Sampai kan? Sampai dibalik ini ada yang lari Apa itu? Ada yang lari? Sampai ada yang lari? Apa itu? Biarkan Biar yang lari Apa itu bro? Buka beberapa Buka beberapa Pada Tapi sudah masuk Biar lah ya Segini saat ya? Cuma mereka Hah? Ya oke? Gak apa-apa Gak apa-apa Assalamualaikum Assalamualaikum Kita tidak merusak Alam kalian Kita tidak mengganggu kalian Kita cuma mengeksplore Walaupun anda nanti ada disini Tolong Muncul aja di kamera Jangan dimuncul di kita Ini dua teman saya sudah pada melihat Ya guys? Gimana kita lanjut ke belakang? Sampai ya? Sampai ya? Sampai ya? Sampai ya? Sampai ya? Bisa kan? Kita keluar ya Ini bangunan yang utama depan Kita keluar dulu Ada beberapa anak yang om gondok Oh! Ada dua Ada dua om gondok Assalamualaikum Jadi disini katanya ada om gondok dan dua anaknya disini Anaknya dimana bang? Katanya yang lari lari Nada kenapa? Disini jelasin Oke Oke Cuma kaget aja kayaknya Yang anda lihat apa? Si om gondoknya masih Masih marah Ya masih Ayo kita keluar ya Kita keluar dulu Kayaknya om gondoknya sudah menyambut dengan senyum Ini guys Ayo Om gondok ini sangat Sangat protektif sama teritorinya ya Jadi Wajar ketika Ada yang masuk Terus ya Kita Sangat mengintimidasi dengan Dengan mempengaruhi Elektromagnetik Semua 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 Perlistrikan Jadi semua pada panas Dan hawa Dingin Merinding Bro anton dingin Merinding bro Jadi Begitu ya Jadi om gondok disini tuh yang menguasai Ada yang nempel yang saya Ini nomor banyak ya Ada yang nempel yang saya bro Nyolek 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 Anaknya om gondok Nyolek saya Anaknya om gondok Lebih besar dari saya Lebih besar Jangan dipikir anak kecil Jangan Om gondok itu Apa ini Iya Anaknya om gondok itu Jangan dipikir anak kecil ya Itu lebih gini dari saya Anaknya Oke 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 Belum omnya Jangan Sampai kita lihat ini Kaji 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 Jalan Oh iya Itu dengkolnya aja kelihatan disitu Apa Gimana Ayo oke Ayo oke Hah Kamer Eh center dong Bantu center dong Nah disini dengkolnya tuh segini Ini dengkol segini Om apa pak Dengkol anaknya Omnya Jadi tingginya segini guys Iya tinggi banget Kira-kira Ayo oke Masih bisa penerang 4 meter sih Bentar Bentar Bersambung 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 Kita slow aja ya Iya Kita main kebisanya ya Iya kita nggak usah dipaksain ini lumayan intense soalnya guys ini parah banget intense parah dalam arti apa nih kamu? ya istilahnya intimidatif ini udah mulai menampakkan tidak sukanya gitu kita baru di alaman luar bro ini kayak bentar ini baru di alaman luar loh bro iya makanya bentar ini kayak di hadang ini gak boleh kita ke belakang kita di hadang gak boleh masuk daerah tutorialnya iya bro kita ini hari jumat ya hari kamis tanggal 6 agustus jam setengah 10 malam kita baru setengah 10 malam aja kendaraan umum tuh masih ramai sebenarnya tapi daerah tutorialnya udah gak boleh masuk sebenarnya bisa aja terobos-terobos aja tapi kan kita gak mau terjadi apa-apa nanti ke belakangnya kayak gimana gitu loh ke belakangnya adalah marketnya nanti kalau beri imbas ke salah satu kru misalnya ke aku yang diseran permisi permisi ini kita gak bisa lewat sini loh gak bisa kita ini ada disini aduh lah kita kesana aja berarti kita lewat samping lagi oke guys kita puluh disini ada tembok soalnya kalau dari ya om assalamualaikum ya om ya kita gak mau ganti ya kita tidak mau ganti tidak posisinya dia dimana loh maaf ya disitu ya disitu disini pas di tembok itu tembok belakang sedikit oke itu sudah menurang makin kita respon dia makin besar yang dateng sumpah yang di anak buahnya banyak anak buahnya anak buahnya om gondo baru mungkin ngumpul ya hampir ngelilingin semua kita kayak dihadap kita tuh ada suara kehilang hehehe bangun pegang, 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 pegang yang mana sih masyad lah ta 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 permisi ya assalamualaikum semuanya om gondo atau siapapun yang ada disini kita tidak mengganggu kita cuma mengexplore tolong dibantu kita dimudahkan ya yang di belakang tadi yang lebih skam sebenarnya di belakang mana yang ini yang ini yang ini yang kayak gimana ya kalau ini lebih intimidatif dia lebih galak ini ada dua jenis beda iya beda banget sama om gondo sama sama gondo sama sama om gondo cuman beda bentuknya yang satu tuh yang di belakang tadi yang di pokok tadi tuh lebih mengetahkan wajahnya aku melihat aku gak berani melihat ke atas apalagi kayak ada yang lari-lari anaknya ya anaknya jadi disini lebih ke om gondonya ya iya kayaknya mereka mungkin jaga di depan dah jadi garda depan iya memang karena gini om gondo itu kan kadang sering mereka kayak di dalam tanda kutip disewa ya oh jadi kayak tupang pukul bodi kartu iya lah tupang amsukuri tiga gitu sejenis begitu jadi oh ini lebih tenang ini aura disini jadi mereka mereka dari yang kalian rasain disini gak ada kayak hantu bungkus itu belum ada apa anak kunto itu belum 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 gundo disini bro alaman depannya dijaga oleh pasukan gundo iya dan banyak astral yang gak yang gak gak berwujud kayak cuman energi energinya yang lebih kenceng banget oke kita akan coba lewat jalan sampingnya guys ini lebih besar lagi kalau itu ada 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 sapam dalam tanda kutip ada orang bukan siapa iya ada orang yang sapam bukan om gondol bapak-bapak sapam bukan kalau astral kalau astral tapi wujudnya kayak manusia kayak manusia pakaiannya pakai sapam enggak pakai biasa aduh pakai kemeja kita jadu kita senter di ceket kita tidak tahu guys kita bawa dua senter nih karena dua-duanya langsung drop kenas permisi ini tidak ada lagi bangunannya ini om gondol yang tadi disini itu anaknya yang tadi kamu lihat kita bisa lewat sini enggak ini tadi kita tuh tadi di sana oh my god ini apa bro ini lorong lah bro kayak sekolah terus yang ngerasain apa itu banyak sekali disitu enggak cuma beberapa tapi kakiku gemuter doang apa nih dalam jenis apa nih om gondol atau enggak pasukan pasukan orang biasa enggak aku potong bentar dengar bunyi kreset enggak kreset ya aku dengar kreset kreset gitu ini sama-sama kita masuk kan gini-gini bunyinya itu apa tuh bro ya itu tadi pasukannya ngumpul enggak enggak ngerti pasukan itu dalam bentuk biasa mahluk astral cuma banyak bentuknya kayak orang kayak kita kayak kita tapi mereka melayang iya dan enggak ada ini oh jin misalnya jadi coba saya lihat itu lorongnya keren banget apa lagi oh my god itu yang boleh semua apa lagi apa lagi itu mau ke belakang lagi bisa kok iya ntar kita ke belakang jangan kenceng-kenceng ngomongnya apa lagi santai-santai santai rileks rileks apa yang anda lihat paling ujung jalan itu ini loh kita baru setengah perjalanan ini ada itu kamera-kamera kamera anaknya gondol gede banget latar-ratar 2,5 meter 3 meter lah itu anaknya usia berapa ratusan ratusan ibu tahun ya ratusan lah kita mau masuk apa lurus kayaknya mending lurus enaknya anak kajak indigo tuh begini guys gak boleh masa soalnya sumpah gak bisa lihat sama sekali kayak ada yang ngehalangin kenapa kan udah on tadi kita mau lurus blur semuanya diberkabut aku enggak sini pak yang berkabut sini pak sini pak tulung pak apa yang nyebabnya kayaknya kayaknya itu memang perbatasan gerbangnya mereka iya itu gerbangnya mereka berarti mata kita tuh kayak ditutup tangannya betul bukan ditutup tangan ditutup kabut kabut kamu tau kayak kabut tuh gak jelas gitu loh berdugul pernah waktu kabut turun nah itu udah jarak pandang itu cuma segini loh kamu gak bisa lebih jauh kalau kita coba jalan deh ada yang jalan apa sih kita enggak ya itu tadi sepam ya matiin senter dulu ada yang nyorot balik gak di camin bapak enggak matiin makanya aku bilang matiin senternya ada yang nyorot gak itu matanya kamu lihat itu mata gimana nyorot balik katanya satsuki iya itu saringan itu saringan nyalti ayo sekali lagi kita lurus udah siap bismillahirrahmanirrahim oke ini kalau kesana masih blur lagi kita gak bisa terus loh kita coba sekali lagi aku gak bisa lihat soalnya kayak lagi guys jadi ini temen saya bro Adi eh bro Anton sama Nada disitu adalah perbatasannya soalnya gak mungkin gak mungkin yang dijaga sebanyak itu ribuan lebih parah ini enggak puluhan puluhan cuman ketat banget penjagaannya ketat banget kayak bener-bener balisan itu iya kayak menjaga sesuatu ini kayak kecil riga ini di balisan itu ada apa kenapa bangun ini bisa lakuin ketatnya bro kayak kira mungkin ada sesuatu dibalik yang mereka jaga iya berarti kayak ada benda-benda pusaka kemungkinan besar ada yang pusaka yang ditanam untuk menjaga kesambilan tempat ini oke jadi empat disini netral banget disini netral kita coba sekali gerbangnya mereka yang kalian anggap gerbangnya kita coba sekali kalau mereka merasa kabut matanya yaudah kita pulang yang kepertanyakan kamera bakal mati lagi atau enggak kita coba ya guys tadi kamera mati start sempat mati ya terus kita balik aku sudah minta izin ke sanggahnya dua-duanya loh tadi gak di briefcase kalau kamera mati lagi di belakang berarti kita stop di sini aja ada suara ayam ya memang itu sebelahnya ayam itu berbunyi kalau dia kaget bapak jangan terlalu mistis juga pak oh gitu wah kan apa lagi oh my god ngeblur ya oke ini puluhan ya ini bener-bener kok bisa dilihat serius serius gak bisa dilihat ya oke sampai gerbang itu aja pak sampai gerbang itu guys kita gak mau tapi pelan ini pelan ya pelan-pelan pelan-pelan jadi tuh kan keluar lagi jadi kita gak bisa mas kenapa gede-gede sekali disini apa sih Gondo iya padahal anaknya aja loh anaknya tuh lebih dari dua hante kunti gak ada gak ada disini kayaknya mungkus ada dominannya gak kesitu jadi ada bedah yang ditanam ya emang ada bedah yang ditanam gak ada tempat paling angker tapi kalau kuat apa itu gedung otomotif katanya jadi ya ada tempat paling angker gedung apa gedung otomotif apa angkernya tadi mana sering ada kejadian muncel waktu masih aktivitas pun juga baru-baru ini oh gitu warga juga juga apalagi anak-anak kecil langsung main bola ini jarang-jarang di ekspor oke kita akan kita coba ke belakang kita coba ya guys kita gak bisa masuk ke dalam gedung ini karena satu parah banget kata mereka teman-teman ini penjagaannya ketat kita tidak mau terjadi apa-apa dan tidak mengganggu aktivitas mereka yang kedua adalah rumputnya ini udah tinggi-tinggi banget kita gak bisa masuk ke tengah kaki kaki itu kaki di depan itu kaki di depan sentermu sini kotak itu kaki pas ini kaki segini-gini nah ini yaudah kita gak bisa lurus ke sana karena ini penjagaannya ketat banget menurut teman dua ini karena kita gak dijinin beneran ya bener-bener gak boleh gak boleh nih bagaimana kalau kita stop ya gimana kita di depan aja ngobrol kita ke depannya kita gak bisa dikasih masuk malam hari ini guys mohon maaf ya karena ini emang penjaganya super ketat atau mungkin kita bisa nopat-nopat sore emang gede banget wah 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 memang memang bagaimana kalau sore kita ekspor ya sore ya boleh lah kita ngobrol depannya kalau sore kayaknya lebih senang ya sore biar kita lebih enak leluasan lihat apa landscape nya oke gitu guys eee kayaknya kita harus stop ini hari kamis malam jumat baru pukul 10 malam ya eh kata teman dua ini penjaganya ketat banget ya dari setiap langkah sebenarnya benernya bisa tak bubarin cuman ya jadinya perang perang jangan menari hujan nanti saya jangan jangan ya jadi kita mungkin buat part duanya sore sore ya ya untuk bisa ngelihat selilingnya lebih lengkap iya boleh ya nggak apa-apa ya boleh-boleh untuk mencegah yang tidak-tidak diinginkan malam-malam hari iya guys kita nemuin yang lebih parah ritmenya dari yang bakas pabrik kemarin iya bener parah ini bakas pabrik kemarin kemarin loh ini lebih parah lagi ini lebih parah dan penjaganya lebih super ketat yuk eh dan cuma ada satu makhluk itu ada yang berpiri ya iya yang jaga itu masih jatuhnya loh cowok iya emang iya tuh laki-laki aku nggak bisa tuh 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 nah tuh wujudnya gelas banget dina di mana astagfirullah di gerbang itu persis di gerbang kesini mereka kan nggak bisa lihat tapi rumah semoga kameranya nangkep ya semoga kameranya aku tunggu di tontonan kalian komen jangan lupa kalau lihat jangan lupa like subscribe channel youtube kita kalau ada komen silahkan di komen ya kita akan explore lagi tempat lain kita akan buat park keduanya sore hari di lokasi ini tonton! 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 bagus! oh iya bagus! kita pergi kok yaudah guys sampai jumpa di vlog misteri bye! bye! ini yang ngumpul niya disini siapa, siapa ngumpul di mana? kasih tau deh keramean cuma aku bisa kasih tau aja ya cewek jubah panjang putih cewek jubah panjang putih rambutnya panjang sebelah mana? ngeliatin aja jalan kesini sih jalan kesini? kasih kasih bantu kasih bantu jubah merah matanya merah wajahnya semua merah Hai sila kamera kecil kamera gambarnya pegang-pegang oke hai 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 hai